Selamat pagi Kalian hari ini Alhamdulillah kalian semua baik-baik saja Ibu guru senang sekali mendengarnya Oke sebelum kita memulai Pembelajaran kita hari ini Mari kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Agar apa yang kita pelajari hari ini Mendapat keberkahan Baiklah sudah selesai berdoa Sekarang kita akan melanjutkan Ketopi pembelajaran kita Nah kalian tadi Sarapan gak? Tadi pagi Ya sarapan tentunya Menu sarapan kalian apa? Guru pilih tau Oh ada yang makan nasi Ya bagus Loti Kira-kira Apa yang terjadi dengan nasi Atau menu makanan kalian yang lain Yang kalian makan tadi pagi Penasaran gak? Apa yang terjadi? Nah kalau penasaran Pelajaran kita hari ini itu Tentang sistem pencernaan Nah baiklah kita lanjut Apa tujuan kita belajar Tentang sistem pencernaan kali ini? Ada tiga tujuan yang harus kita Yang kita pelajari Yang pertama adalah Kalian bisa Mengetahui tentang Alat-alat pencernaan dalam tubuh Yang kedua Kalian akan bisa Membedakan Antara pencernaan Secara mekanis Dan kimiawi Yang ketiga Kalian akan bisa Mengaitkan Antara struktur Dan fungsi Daripada organ pencernaan tersebut Nah baiklah untuk Kegiatan selanjutnya Kita akan Mempelajari sesuatu Kalau kalian Tahu manfaatnya Lebih senang Membelajar ketika Tahu manfaatnya Kalian tahu gak Apa manfaat kita Belajar tentang Sistem pencernaan Bagus Untuk lebih mengenal Alat-alat yang ada Dalam tubuh kita Yang berhubungan Dengan pencernaan makanan Nah sehingga kita Akan menjaganya Dengan lebih Baik Ada kata bapak Takkan lama Kata saya Baiklah Sekarang kita lanjut Kegiatan pelajaran kita Yang kedua Yaitu kegiatan Inti Pada kegiatan Inti ini Ibu guru Akan membagi kalian Menjadi beberapa kelompok Tapi sebelum itu Kita akan Melihat video Tentang Sistem pencernaan Oke Mari kita lihat Bersama-sama ya Videonya sebagai berikut Sistem pencernaan Pencernaan dimulai Di dalam mulut Gigi memotong makanan Kelenjar ludah Menghasilkan enzim Yang berfungsi Untuk menghaluskan makanan Agar mudah ditelan Lidah mendorong makanan Ke kerongkongan Di kerongkongan Makanan didorong Dan diremas Agar masuk ke dalam lambung Proses ini Terjadi selama 5 Sampai 6 detik Lambung memiliki 3 fungsi Menyimpan makanan Selama 2-4 jam Melumatkan dan Mencampur makanan Dengan aneka enzim Dan cairan asam lambung Memasukkan makanan Ke usus kecil Hingga lambung Kosong kembali Di usus kecil Di usus kecil atau usus halus Zat-zat gizi Seperti protein Lemak Karbohidrat Vitamin Dan mineral Diserap oleh tubuh Pankreas Menghasilkan enzim Dan hati Menghasilkan empedu Enzim dan empedu itu Membantu pencernaan Dan penyerapan makanan Di usus kecil Bentuk usus kecil Seperti pipa Yang berdiameter 3-5 cm Panjang usus kecil Antara 6-8 meter Lebih panjang Daripada tubuh kita Sisa-sisa pencernaan Yang tidak dapat digunakan tubuh Masuk ke usus besar Di usus besar Air dan mineral Diserap sampai habis Sisa-sisa itu Lalu masuk Dan berakhir Di anus Nah selanjutnya Setelah menonton video Ada yang ingin Komentar tentang video tersebut Ya Ya bagus Video itu tentang Alat-alat pencernaan Secara umum Nah Sekarang penasaran lagi gak Tentang alat pencernaan Dalam tubuh kita Nah Bagus Makin penasaran ya Tapi sebelum itu Ibu guru ingin Kalian Mengerjakan LKS Secara individu dulu Nanti Setelah kalian mengerjakan LKS secara individual Kalian akan Mengkonfirmasi Jawaban kalian Dengan teman-teman kalian Dalam sesi kelompok Oke Dalam sesi kelompok nanti Kalian akan Dikerompokkan Menjadi Tiga kelompok Nah Ada kelompok Yang Satu Kemudian ada kelompok dua Dan ada kelompok tiga Nah Selama mengerjakan Tugas Atau LKS Dalam kelompok kalian Kalian akan Bisa mengeksplore Semua jawaban-jawaban itu Dengan mempunyai Stesen-sesen Yang sudah Ibu guru sediakan Ada tiga stesen Yang akan Kalian kunjungi Sesen pertama Nanti itu adalah Stesen tentang Poster sistem pencernaan Sesen kedua Yaitu tentang Carta Sistem pencernaan Kemudian Stesen yang ketiga Adalah stesen yang paling menarik Karena disini Kalian akan Melakukan Melakukan Plebelan Terhadap Alat-alat pencernaan Yang ada dalam tubuh kita Nah menarik kan Kegiatan kita hari ini Oke Sekarang Kumpul dengan kelompoknya dulu Sudah berkumpul dengan kelompok Baiklah Sekarang kita Setiap Satu kelompok akan Berkunjung Ikut bu guru yuk Kita akan berkunjung Ke stesen pertama Ayo Mari Sekarang kalian tiba Di stesen pertama Yaitu Sesen tentang Poster pencernaan Makanan Sekarang Kalian perhatikan Poster ini Baik-baik Kemudian Pelajari dari Poster ini Apa yang bisa Membantu kalian Untuk mengerjakan LKS kalian Kalian bisa Bertanya Pada sesi ini Oke Baiklah Tidak ada pertanyaan Sekarang kita akan Lanjut Ke Stesen kedua Mari kita berkunjung Ke stesen selanjutnya Mari Nah Baiklah Sekarang kita Sudah berada Di stesen kedua Yaitu Torsu Bedanya dengan Sesen pertama tadi Ya Bagus Sesen pertama tadi Kan hanya gambar doang Ya Nah sekarang Ini lebih Realnya Jadi torso Ini namanya torso Ya anak-anak Jadi torso ini Adalah Kopian dari tubuh kita Dalam bentuk Yang nyata Sekarang kalian bisa Bereksperimen nih Bongkar Kalian bisa membongkar Alat-alat pencerai Yang ada dalam tubuh kita ini Nah sekarang Lakukan kegiatan kalian Dan Disini ada informasi Disini Yang kalian bisa baca Untuk bisa Membantu kalian Menjawab LKS kalian Oke Sudah Baiklah Sekarang kita akan Berlanjut ke Sesen selanjutnya Oke Baiklah Sekarang kita lanjut Ke sesen kita Yang terakhir Tadi Bu Guru sudah bilang Di awal Bahwa Sesen 3 ini Adalah sesen yang Paling fun Yaitu Kita ada permainan Dari sesen 1 Dan 2 Otomatis sudah Bantu kalian ya Untuk mengerjakan Mengerjakan LKS tadi Dan sudah lebih Memahami tentang Sistem pencernaan Otomatis Kalian sudah tahu ya Nama-nama Alat pencernaan kita Nah sekarang Untuk membuktikan itu Di sesi Sesen 3 ini Kalian akan Melakukan aktivitas Melabeli Melabeli Alat-alat pencernaan kita Belum ada namanya Ini adalah Alat praga Sistem pencernaan Yang dibuat sederhana Oke Sudah siap Kalian sekarang Melakukannya Berkelompok Sekarang kalian tinggal Memasangkan Apa nama bagian-bagian Alat pencernaan Di bawah ini Ya Selamat bekerja Oke Alhamdulillah Anak-anak Kalian sudah Sangat bersangat tadi ya Sudah mengikuti Pembelajaran Dengan baik Sudah Melakukan aktivitas Di 3 session kita tadi Nah baiklah Kita sekarang Akan menyimpulkan nih Apa hasil Daripada Pembelajaran kita hari ini Baiklah Nah coba sekarang Kelompok 1 Untuk maju Untuk menyampaikan Apa Hasil daripada Diskusinya Ya bagus Jadi Kesimpulan Daripada Pembelajaran kita hari ini Adalah Bahwa Dalam tubuh kita Itu memiliki Alat-alat pencernaan Yang pertama adalah Mulut Kemudian Maka kerongkongan Kemudian lambung Usus halus Usus besar Kemudian sampai ke Anus Nah Tadi Nasi yang kita makan Kalian sarapan tadi pagi dengan nasi Itu akan mengalami Dua macam pencernaan Yaitu pencernaan mekanis Dan juga Kimiawi Pencernaan mekanis Artinya Dirubah menjadi lebih halus Dan pencernaan kimiawi Itu terjadi secara Dibantu oleh Enzim Nah Berkaitan dengan strukturnya Tadi ada yang menyebut Bahwa Lambung kita Berbentuk seperti Kantong Ya Karena berfungsi Menyimpan makanan Baiklah Ada pertanyaan gak Sampai hari Sampai sesi ini Nah Tidak ada pertanyaan Berarti Ibu guru senang Karena kalian sudah Seperti memahami Pembelajaran kita hari ini Baiklah Kita sampai di sesi Penutup Pada kegiatan Pembelajaran kita Nah Pada kegiatan penutup ini Ibu guru Akan melakukan Refleksi Kira-kira Bagaimana perasaan kalian nih Setelah mempelajari Tentang sistem pencanaan Sudah bisa memahami Materinya dengan baik Nah Bagus Oh Berarti kalian Ketika makan Akan lebih Menikmati Makanan itu ya Karena semakin lama Dikunya Ya Semakin Proses pencanaan Akan semakin Baik Nah Bagus Kemudian Untuk selanjutnya Kalian Kita akan melakukan Praktikum Tentang Proses pencanaan Kimiawi Ya Dalam lambung Dengan mengerjakan tugas Yang ada Di dalam Buku yang sudah ada Di Buku kalian Oke Baiklah Karena tidak ada pertanyaan Kita selanjutnya Akan mengakhiri Sesi Pembelajaran kita Hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh